Intro Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangkan, Hasto Kristian Tomenegapi terkait hasil rekapitulasi suara akhir dari Komisi Pemilihan Umum atau KPURI yang diumumkan pada Rabu 20 Maret 2024 malam lalu. Lalu konferensi pers yang dikelar oleh Tim Pemandangan Nasional atau TPN Genjar Mahfud pada Kamis 21 Maret 2024 hari ini, Hasto menyinggung terkait dugaan penggelembungan suara. Pihaknya pun mencurigai adanya kecurangan pemilu 2024 dari hasil sistem rekapitulasi atau si rekap KPU yang sempat menjadi sorotan, di mana hasil si rekap pernah diisukan tidak sesuai dengan data di lapangan. Hasto mengatakan bahwa TPN Genjar Mahfud sudah membuat berita acara perkara atau BAP sekitar 9 halaman terhadap seluruh pelaksanaan Pilpres 2024. Namun pihaknya mengaku masih melihat masalah perhitungan-perhitungan dari si rekap. Bahkan pihaknya mengaku ada selisih suara yang mencapai 23,44 juta. Bahwa pemilu ini tidak hanya dilihat dari hasilnya. Sebagaimana tadi malam dilakukan di KPU, Ani berita acara dan menyampaikan berbagai bentuk keberatan-keberatan sekitar 9 halaman terhadap seluruh pelaksanaan Pilpres. Tetapi hari ini kami masih melihat bahwa perhitungan-perhitungan di dalam si rekap itu masih banyak mengalami problematika. Terkait dengan ujungnya dulu nih yang kami lihat. Setelah pencoblosan tanggal 14 Februari, meskipun ketika menghadapi berbagai tekanan-tekanan publik dari para pakar, KPU mengatakan si rekap ini hanya alat bantu, tetapi di dalam praktek dan juga sesuai dengan peraturan KPU sendiri, si rekap bukan sekedar alat bantu. Di dalam praktek ketika terjadi persoalan selisih antara C1 yang disampaikan oleh saksi-saksi dengan hasil perhitungan, itu perujukannya adalah si rekap. Jadi ini lebih dari sekedar alat bantu, apalagi juga menggunakan dana APBN yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itulah kami secara keseluruhan dari pakar IT melihat bahwa sejak tanggal 14 Februari ketika perhitungan itu mulai dilakukan, yaitu sekitar jam 2.30 waktu Indonesia Barat, sudah terjadi perubahan sebanyak 431.515. Terjadi di lebih dari 243.000 TPS. Dan kalau kita lihat selisih antara suara sah 01, 02, dan 03 yang seharusnya sama dengan suara sah, itu ternyata mencapai 23,44 juta suara. Dan ini terjadi penggelembungan suara. Bahwa pemilu ini tidak hanya dilihat dari hasilnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.